Terima kasih. Menjaga jarak supaya Nina untuk tidak bertemu terus sama Reina. Karena aku tahu dia tidak akan pernah berhenti. Cerita loh, tapi tunggu mama mandi dulu ya. Temenin ya Reina ya. Hati-hati. Awas gedut. Eh cerita dong sama mama. Tadi ada apa di sekolah? Siapa yang datang ke sekolah? Ma, tadi opa ke sekolah aku. Eh itu tuh, kejar-kejar. Ya jadi tadi Pak Surya datang ke sekolah Reina karena kan mau nemuin, tahu dari kamu ya, sekolahnya Reina ya. Tapi Ibu Sarah nggak ikut karena katanya Ibu Sarah mau nemuin Elsa. Apa setelah aku telfon sama mama, mama langsung minta ketemuan sama Elsa? Kenapa, Nina? Sudah apa? Nggak aman kok, anak lagi. Ya aku, aku, aku udah tahu masalah itu sih. Ya. Dino bilang sama Elsa dia akan mengajukan bugatan tentang hankah Surya lagi. Again. Atas dasar apa? Wah, ya mama tahu lah. Dia nggak akan pernah berhenti, ma. Makanya karena itu kan aku memang menjaga supaya Nino nggak ketem sama Reina lagi. Mama nggak habis pikir sih. Kemarin dia menarik tuntutannya. Sekarang dia mau mengajukannya lagi. Secara apa, mama juga nggak tahu. Terus, itu yang nyampein siapa? Nino lewat Elsa. Elsa, ya nyatuh. Elsa ini kayak, apa ya? I don't, I don't really trust her. I don't know. Kita bahas nanti aja lah lagi. Aku mandi dulu deh bentar ya. Biar aku bisa main sama anak-anak kasihan. Ya udah, go. Ya aku mandi dulu bentar ya. Kita bahas lagi ya. Mandi sana, supaya kamu fresh juga. Oke. Kita udah sampe tambahnya, Kat. Pak Randy. Kat. Kalau begitu saya pamit ya. Kenapa? Gabung aja sama kita. Makasih untuk tawarannya. Tapi nanti quality time kalian berdua itu terganggu loh. Kalau begitu saya permisi. Ya, makasih ya. Coba sembuh ya, Catherine. Ya. Pasti. Mari Pak Randy. Silah. Kat. Makasih, Mas. Untuk kebahagiaan ini. Lihat deh. Indah banget kan? Dan kita sekarang coba... Bayangin deh. Kalau kita beranikah. Terus kita punya rumah. Dan halamannya kayak gini nih. Banyak tanamannya. Banyak bunga-bunganya. Kayaknya seru ya. Indah banget ya. Apalagi kita punya anak. Dan anak-anak kita main-main di sini. Ya kalau cowok, bisa main bola bareng sama saya. Dan kalau perempuan, bisa bantuin kamu untuk tanamin bunga. Seandainya itu terjadi, Mas. Aku pasti beruntung dan bahagia miliki keluarga kecil sama kamu. Kat, kamu lihat deh. Mataharinya malah tenggelam. Dan sebagian orang itu sangat bahagia loh. Dan menunggu-menunggu momen ini. Ya, meskipun waktunya hanya singkat. Kalau ada orang yang memberikan pilihan ke saya, memilih matahari tenggelam atau tetap bersinar, Saya lebih memilih tetap bersinar, Kat. Karena matahari yang saya mau tidur adalah kamu. Saya nggak mau matahari saya tenggelam, Kat. Atau bahkan gelap. Karena kebahagiaan saya ini adalah kamu, Kat. Kamu matahari saya. Kamu kebahagiaan saya. Ini Mama kesini tuh mau ngasih Ada surat panggilan itu kekuasaan. Panggilan lagi. Eh, tapi sebelum kita bahas surat itu, Mama mau tanya suatu tentangmu. Emang bener ya? Nino mau melanjutkan pengadilan soal hak asuh, Haina. Iya. Makanya karena itu kan aku memang menjaga jarak supaya Nino untuk tidak bertemu terus sama Rena. Karena aku tahu, dia nggak akan pernah berhenti, Ma. Ya, walaupun nantinya kamu akan menang di pengadilan, karena kamu punya banyak cukup bukti, dan juga semuanya tuh sudah kamu pegang. Tapi kita harus hati-hati sama Nino ya. Karena kita nggak pernah tahu, dia tuh kayak labil ya. Kadang baik, besokannya berubah pikiran, terus aduh. Aduh. It's a bit weird, ya. I don't know. Beda sama Mama papanya. Gimana ya, Ma? Makanya aku nggak bisa diem kayak gini aja. Aku tetap harus hadapin Elsa. Ataupun aku harus siap menghadapin Nino. I know. I'm very proud of you. Bangga sekali sama kamu. Ya? Aku nggak mau disalahin. Karena aku tidak bersalah. Yes, you are. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, nih stok di bengkel. Udah dikirim. Oke, tinggal klien yang ini. Oke. Hei. Oke, sayang. Belum tidur? Masih ngecek stok di bengkel, barang-barang. Oke. Bentar, ya pastiin lagi. Aduh, bentar semua. Layla. Ini kincir anginnya, bumi bawa pulang. Dengan begini, bumi bakal ingat Naila terus. Nanti insya Allah, bumi sama panggat. Jemput Naila ya. Oke. Biar kita tinggal di sini sama-sama. Naila itu anak yang manis. Lucu. Nggak butuh waktu lama, kita bisa suka sama dia. Kita terpikat. ini bisa kita tinggal di sini. Ya kamu bener kan? Aku juga nggak tahu kenapa bisa sampai sesayang itu sama Naila. Buktinya aku sampai nggak rela dia diambil sama orang lain. Ya, ya. Aku juga ngerasa hal yang sama, sayang. Yang terpenting kan sekarang kita berhasil adopsi Naila. Itu yang paling penting. Ya aku lega banget sih gak Akhirnya kita gak jadi kehilangan Nailah Kalau yang di atas udah mengatur semuanya Kita berusaha Kita menjalankan Pasti ada jalannya Hati kita juga udah dibukakan Untuk suka sama Nailah Terutama aku Ya udah kalau begitu Mendingan sekarang kita israt ya Pekerjaan aku, aku nanti Lanjut besok, kamu juga gak usah punya pikiran Terutama kamu sakit lagi Bisa? Bisa pelan-pelan Tapi aku juga jadi Kebayang deh gak Nanti kalau misalkan Kita jadi adopsi Nailah Terus Nailah udah disini Sama-sama kita Udah tinggal bareng Terus kalau misalkan dia minta Tidur bareng bertiga gitu sama kita Pasti seru banget deh Ya kita lihat aja nanti Tempat tidur siapa yang paling sempit Dia arahnya ke kamu Apakah aku? Kan kamu gitu di tengah-tengah terus Ya dong Tapi kemungkinan besar sih Dia bakal lebih dekat sama aku sayang Aku gak kebayang sih Pasti Pasti seru banget Lucu gitu Pasti Eh tapi Beneran aku jadi gak sabar banget deh Pengen Buru-buru Aku bawa Nailah pulang kesini Ya Aku bisa Ngerasain apa yang kamu rasa Ya secepatnya lah sayang ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan dilancarkan semuanya Ya udah sekarang Kita istirahat ya Itu dia